Jelang Hamin 1 Hari Raya Idul Fitri Harga daging sapi segar di pasar Barek Motor Kija, Kabupaten Bintang, Kepulauan Riau Tembus di harga Rp180.000 per kilogramnya Harga daging sapi segar mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram Yang sebelumnya di harga Rp170.000 per kilogramnya Kini naik menjadi Rp180.000 per kilogram Meskipun harga daging sapi naik Masyarakat tetap membeli daging sapi segar untuk diolah menjadi rendang Yang merupakan menu hasat lebaran Namun sebagian masyarakat mengurangi jumlah pembelian daging sapi segar Lantaran harganya yang tinggi Biasa beli berapa kilo untuk lebaran? Biasa beli berapa kilo? 142 sekarang sembuh setengah karena adik-adik pun tidak datang di nerang keluarga Yang kemarin Rp170.000 sekarang sudah Rp180.000 Kenaikan ini disebabkan apa ini? Yang kemarin kita bilang lah, berkongsi karena harga sapi yang terlalu mahal Jadi kita nggak ngambil sapi terlalu banyak Sapinya juga susah cari dengan harga yang cocok dengan kita Jadi ya kita menyesuaikan Pun saya dapat kabar kan Kita yang beli sapi dari luar aja Kita jual Rp180.000 di Jakarta katanya sekarang Rp180.000 Mungkin di penjual sapinya Karena kita keuntungan kita itu dari berapa banyak kita jual Jadi mau lebaran nggak lebaran Untungnya beda tipis aja Stoknya supi kita Insya Allah cukuplah sampai lebaran ini selesai Jadi harga Rp180.000 sampai lebaran selesai Jadi kita pendekatan lah pendekatan situasi kepada para penjual Nah untuk menekan itu juga kita ada penjualan daging beku Yang mana sekarang Rp90.000 Jadi kalau itu banyak di pasaran tentu pasti daging sekarang akan turun Karena akan kalah saing pasti dengan ini Dari Bintan Kepulauan Riau Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan